suara yang muncul dari bawah itu nah ini ya tadi cerita bagaimana saudara kita mas guru ini dari Jakarta ya mas ya Jakarta ini dimana? Jangan serangkan Rampang Prapatan Rampang Prapatan saudara kita ini melaksanakan pendakian berkemah ya berkemah ketinggalan dan dengan rekan-rekannya hari minggu sehingga baru diketemukan hari ini baru ketemu hari ini hari Senin dan kita berharap pengalaman ini mudah-mudahan dia terakhir dan tidak kecepatan mungkin ada saran dari mas guru kira-kira apa untuk membantu agar pendaki ini tidak kesulitan mencari jejak apa? mungkin solitif sama tim kan setiap pendaki itu ada rencana juga ada yang terkembarai mungkin itu aja juga dengan ego sendiri kalau ego sendiri itu terkembangnya terkesan ya oh pengalaman mas guru ini karena ego sendiri ya dari ketinggalan mungkin ada saran dari tim relawan ini agar jadikan pengalaman kepada para pendaki yang berikutnya agar kita terulah lagi silahkan mungkin dari relawan ada sarannya apa? mungkin saran dari saya saya juga sama dari Tagana juga kebetulan mengelola jalur yang jalur tinggi juga dan mungkin untuk setiap pendaki yang ingin naik ke gunung manapun dimanapun untuk tetap safety mengedepankan safety dan juga ingat aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pengelola jalur di gunung manapun mau di Cipurai ataupun di Bapanlayan atau di gunung manapun untuk tetap di taati karena kita di Cipurai sendiri sudah banyak aturan yang memang harus di patuhi oleh semua pendaki yang akan melakukan pendakian dan juga untuk tetap solid ketika di perjalanan manajemen waktu manajemen perjalanan dan juga manajemen logistiknya untuk tetap digunakan sebaiknya dan yang paling pertama untuk kita semua biopati dan untuk semua pendaki dimanapun jaga etika jaga sikap ketika masuk ke alam etas mungkin hanya itu Pak mungkin ada yang menambahkan silahkan ada yang mau menambahkan paling sedikit untuk masalah pendakian kita juga sama kalau masalah pendakian masih ada belajar cuma minimal kalau kita ada kekompakan kebersamaan insya Allah kita juga terima kasih ya mas guru pengalaman yang sangat beragak karena mungkin iku pribadi sampai terpisah dengan kogoda alhamdulillah bisa ditemukan dan kami pada seluruh relawan Gunung Cikureng ucapkan terima kasih yang sebetul-sebetulnya semoga ini merupakan ibadah dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT yang Allah bisa diberikan kecegih setelah kesehatan dan kelamatan terima kasih saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati